Dilihat dari kebersihannya, kualitasnya, terus pengurusan salah pola pakannya juga kami atur sendiri, jadi kami mengualitaskan bibit-bibit kambing yang bagus, kualitas, dan juga daging atau sapi, kambing yang siap potong. Target masyarakat kami adalah para pecinta daging kambing ya, terus kalau dari ini sistemnya, dilihat dari sistem geberakan atau sistem musiman ya, kalau kambing itu kan biasanya musim kurban, itu kita bisa jualnya lebih mahal atau harganya bisa dinaikkan atau lebih tinggi. Jadi juga untuk selamatan, selamatan api kawan atau anak baru lamir itu. Biasa berapa pun, tujuh hadiah atau apa. Di setengah itu ya, karena kebutuhan daging. untuk pembuatan sate atau untuk pasar-pasar lokal di Kebumen memanfaatkan lahan kosong yang ada di sebelah rumah banyaknya rumput-rumput liat di pedesaan kalau kelemahannya mungkin enggak begitu sulit karena peternak kambing itu enggak terlalu rumit ya terlalu seperti ayam mungkin masalah tentang penyakitnya peluangnya itu saya di kampung itu mereka itu berternak kambing itu hanya sepeda risetnya biasanya cuman 12 gitu ini saya idik lihat dari mereka kalau yang sistem keberakan itu kan lebaran haji itu harganya lebih tinggi mungkin ke dalam itu kan posisinya kayak sembilan bulan ya sembilan bulan bisa dapat hasil kita beli anakan saya haji kita jual bisa harganya kita juga menyiapkan bibit-bibit kambing bagi yang yang memerlukan anak-anak kami kalau ancamannya juga enggak ada saingan ya barangnya cuman mereka satu-dua juga tetangga-tetangga mereka biasanya enggak begitu komplain lah kalau bau lah apa enggak karena ini bukan semacam ayam kalau ayam kan baunya bau dan purnya kalau ini enggak terlalu kalau ayam soalnya saya udah pernah ya dari ayam entok mereka itu bising ya tetangga itu bising tapi kalau ini kan saya mulai belajar SDV ini terus saya kayak kemarin niatnya saya buka bakery tapi itu biayanya juga mahal lah ini kalau kambing kan ibaratnya dari sedikit-sedikit juga ibaratnya jadi banyak dari pembuatan karangnya kan juga kayak kita di kampung ada pokor kita bisa tebang ya kan dari bambu kita kita juga bisa tetap karena kita punya sendiri jadinya kita ibaratnya ibaratnya cuman tenaga kita juga modal beli tamingnya ya eh kalau taming itu banyak itu agak rame lho bebe mereka enggak menyukur pun kalau mereka komplain pun enggak terlalu kali tapi udah waktu yang bebek saya pernah itu itu mereka komplain karena banyak itu apa-apa gitu udah udah pernah juga banyak mungkin